Hai setelah dibongkar hasilnya seperti ini lor bagian belakangnya ini busuk tapi Alhamdulillah sudah berakar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi dengan kami belajar buat saya pemula kita lihat bahan sancang temen-temen bahan sancang kecil ini bahan dari setek temen-temen hingga saat ini belum pernah dibongkar untuk mendukung channel ini jangan lupa like subscribe komennya dan share video ini pada teman-teman yang lain kita akan ucek ucek sancang ini teman-teman ini sancang potongan temen-temen sancang potongan sekarang sudah hidup mau saya pindah ke pot temen-temen karena kalengnya ini ini di kaleng temen ya kalengnya sudah mulai membusuk jadi mau saya pindah ke pot yang ukurannya disesuaikan dengan bahannya temen-temen nah ini di perawat ditunggu pembesaran lagi sepertinya tidak mungkin temen-temen jadi kita bikin seukuran ini saja temen-temen ini saya sotir dulu pocok-pocoknya saya kurangin sekiranya bisa dipakai-dipakai kita rawat kalau enggak nggak ada gunanya kita buang saja temen-temen kita sotir dulu ke buang-buang saja karena ini mau dicabut kita lihat akarnya nanti seperti apa atau kita susun lagi supaya jadi lebih baik lagi temen-temen ini syukur setek ini syukur tancap aja dulu temen-temen cuman saya khawatirnya atasnya ini sudah ada gerak-gerakan ini tunasnya ini kalau bagian bawahnya ini mau kita program ulang temen-temen mumpung masih pagi kita benahi sancang ini temen-temen siapa tahu kedepannya menjadi bahan temen ngopi kita temen-temen di pagi hari ini yang belum ngopi silahkan ngopi temen-temen kita sambil cuci mata ini kita buang saja ini terlalu panjang sekiranya sudah cukup seperti ini temen-temen langsung aja kita bongkar karena ini kalennya sudah retak terlalu sering kena hujan ini temen-temen langsung aja kita congkel temen-temen apakah akarnya sudah mumpuni atau belum nampaknya karena sudah sampai bawah temen-temen cuman nggak merata ini sepertinya tapi akarnya sudah cukup banyak temen-temen sudah kemungkinan besar hidup ini temen-temen kalau sudah berakar seperti ini harusnya kita selalu sering-sering membongkar atau membenahi temen-temen ini akarnya temen-temen sudah keliling terlihat temen-temen ya ini karena batang bekas putus potongan dulu sudah meliuk atau melangkung seperti ini sayang sekalau dibuang akhirnya ditanjepin hidup juga temen-temen bisa cuci temen-temen sekarang kelihatan akarnya temen-temen akarnya seperti ini tapi bagian belakangnya ini busuk temen-temen nggak ketahuan tuh temen-temen tidak tumbuh akar busuknya akibat luka mungkin temen-temen ya luka dia menjalar ke atas busuknya tapi ini bagian depannya ini cukup bagus karena cukup banyak di kedepannya mudah-mudahan lebih bagus lagi seperti ini bentuknya temen-temen kecil ini nanti dipindahin ke pot yang lebih kecil lagi bisa jadi hiasan yang mudah dipindah-pindah temen-temen kalau sudah di dalam pot temen-temen ini kita cari pot yang kecil saja temen-temen supaya tidak banyak memakan tempat posisinya seperti ini aja temen-temen kita siapin potnya ini ada pot kecil kita tanam seperti ini temen-temen supaya nampak lebih cantik untuk medianya media yang lama kita masukin temen-temen ya menggunakan pasir jadi tidak usah menggunakan tanah cukup dengan pasir pupuk kandang dan batu-batuan temen-temen syukur-syukur kalau ada menggunakan pasir malang temen-temen supaya pertumbuhnya lebih bagus lagi karena pasir malang itu sangat banyak jajat vitamin yang bisa menyuburkan tanaman temen-temen kita susun ratain akarnya supaya kelak kalau membesar atau bertambah lagi akarnya sudah merata temen-temen ini perlu disanggah dulu ini karena posisi akarnya dengan batangnya belum sesuai temen-temen besar buah atangnya sama akarnya bagi temen-temen yang belum pernah program sancang temen-temen monggo nggak usah yang jumbo-jumbo yang gede-gede yang kecil-kecil pun jadi kita itu pokok inti dari bahan ini kan bisa mencuci mata kita temen-temen alhamdulillah temen-temen sudah selesai bentuknya seperti ini ini perantingannya masih acak-acakan temen-temen yang penting hidup dulu temen-temen ya untuk tahap selanjutnya kita bisa arahkan ranting-ranting ini temen-temen bisa kita arahkan sesuai gendak kita ini bagian bawahnya sudah saya pindah ke pot udah saya kasih penyangga di taruh tempat teduh ini kaleng yang isi tanah tadi masih kita manfaatkan temen-temen jadi nanti akarnya ini kan bisa tembus ke bawah jadi tidak mengurangi pertumbuhan temen-temen jadi masih bisa tetep masih bisa berkembang tapi posisinya sudah dalam pot temen-temen kalau untuk ukurannya ini sudah lumayan temen-temen tidak usah diperbesar lagi ini ukurannya sekitar satu jempol kaki temen-temen kaki ini bapak-bapaknya ini posisi kita lihat dari atas temen-temen posisi depan temen-temen ya kita lihat posisi belakang temen-temen jadi sedikit agak enak dipandang temen-temen kalau di dalam pot seperti ini mudah-mudahan tidak menghambat pertumbuhan temen-temen ya setelah dipindah ke pot ini karena di bawah pot masih masih ada tanah masih ada kaleng yang berisi tanah lagi temen-temen jadi bisa mencari vitamin-vitamin yang ada di dalam kaleng bawah ini temen-temen saya kira sudah cukup temen-temen ya sudah pahamlah untuk pemindahan atau untuk program akar supaya lebih bagus lagi untuk tahap kedepannya yes saya kira sudah cukup untuk cuci mata pada pagi hari ini temen-temen ya seakhiri bila itu fiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pencinta bosai salam satu hobi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati